Berita terbaru Chelsea dengan tuntutan mengejutkan dari para pemain senior terkait masa depan Pochettino. Fans Chelsea kecewa berat Todd Bully bakal dikudeta dengan eksodus pemain besar-besaran pada Juni mendatang berikut ulasannya. Mantan back Chelsea menyebut Todd Bully menghancurkan klub dan melancarkan serangan terhadap para pemain Chelsea. Salah satu mantan bintang Chelsea itu mengatakan bahwa akan memakan waktu beberapa saat lagi bagi The Blues. Hal itu untuk mencapai prestasi yang mereka nikmati sebelumnya berkat pemerintahan gila di era Todd Bully. Frank Lebo mengatakan Todd Bully dan konsorsiumnya telah menghancurkan klub dan telah menuduh para pemainnya tidak profesional. Hasil imbang dua-dua tim mereka melawan Burnley yang hanya memiliki 10 pemain pada hari Sabtu menyebabkan suarakan protes terdengar di sekitar Stamborbrick. The Blues hanya meraih 11 kemenangan dari 28 pertandingan Premier League musim ini dan berada di posisi ke-11 sebagai hasilnya. Chelsea masih hanya terbaut 4 poin dari posisi masuk ke Liga Konferensi Eropa dengan pertandingan yang masih harus dimainkan. Mereka juga memiliki semifinal Piala FA melawan Manchester City. Namun Pochettino sejauh ini dicap gagal menginspirasi kepercayaan para penggemar dengan sekuatnya yang tampil di bawah ekspetasi. Klub juga mungkin menuju pelanggaran keuangan Premier League musim panas ini akibat pengeluaran besar era Todd Bully. Frank Lebo telah melancarkan serangan pedas terhadap pemilik baru atas pemerintahan mereka yang kacau. Menyatakan bahwa gerzakan yang terjadi akan memakan waktu lama untuk dibangun kembali. Maaf tetapi orang-orang di Dewa telah menghancurkan klub ini kata Frank Lebo kepada ESPN. Di sisi lain, sekuat tim utama Chelsea yang berisi pemain senior menuntut petenggi klub agar Pochettino dicopo dari posisinya sebagai pelatih. Namun berpisah dengan Pochettino pada tahap ini memiliki kerumitan tersendiri. Pelatih asal Argentina dan tim pelatihnya akan mendapat bayaran dalam jumlah besar jika sisa kontrak mereka dilunasi setahun lebih awal. Akibatnya tim London Barat akan mengalami kerugian finansial yang tidak mampu mereka tanggung. Meski demikian, menurut laporan Daily Mail, ada petenggi Chelsea yang lebih memilih klub menuju pelatih baru di musim panas mendatang. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa para pemain telah menyarankan kepada salah satu pemilik klub Todd Bully dan Kelilek Kapital untuk mengambil arah alternatif pada musim selanjutnya. Sejatinya Todd Bully dan Kelilek Kapital tidak terburu-buru atau berpisah dengan Pochettino. Namun biarlah Eiffel akan tetap menjadi jaminan masa depan sang pelatih. Diperkirakan akan ada keputusan sebelum musim ini berakhir, terutama ketika nasib Chelsea masih tertahan di papan tengah kelas men. Mantan pemain Chelsea, Marcus Alonso, digabarkan akan meninggalkan Barcelona dengan status bebas transfer pada akhir musim setelah menghabiskan dua tahun bersama raksasa Katalan. Pemain berusia 33 tahun itu mengalami musim yang juga amburadul di mana ia sempat mengalami cedera punggung pada bulan Desember. Yang pemain juga belum tampil di La Liga sejak Oktober. Pemain timna Spanyol itu bergabung dengan Barcelona dari Chelsea pada tahun 2022 dan tampil reguler di musim pertamanya. Ia telah membuat 37 penampilan di semua kompetisi dan memenangkan La Liga dalam prosesnya. Kontrabek sayap ini akan berakhir di musim panas 2024. Kedera telah membuatnya absen dan masa baktinya di Camp Nou akan berakhir musim panas ini. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Alonso telah kembali dari cedera dan duduk di bangku cadangan dalam kemenangan 1-1 atas Las Palmas pada 30 Maret di La Liga. Sang pemain hadir dengan harapan dapat mengakhiri masa baktinya di Barcelona dengan baik. Marcos Alonso menikmati 6 tahun yang fantastis bersama Chelsea setelah didatangkan dari Fiorentina pada tahun 2016 dengan nilai transfer sekitar 24 juta euro. Pemain yang sempat bermain bersama Bolton Wanderers ini mencatatkan 212 penampilan, mencetak 29 gol, dan memenangkan Premier League Liga Champion Liga Eropa dan FA Cup bersama Chelsea. Sang back kiri memainkan peran kucing dalam skuad Antonio Corte yang memenangkan Liga, mengukuhkan dirinya sebagai salah satu back sayap terbaik di dunia kala itu. Sementara pemain veteran Barcelona lainnya, Sergi Roberto juga akan habis kontranya pada akhir musim ini dan bisa bergabung dengan Alonso untuk meninggalkan Barcelona. Kebenaran dibalik Exodus Chelsea yang akan datang telah terungkap di tengah klaim bahwa The Plus akan menghasilkan lebih dari 100 juta euro melalui penjualan pemain sebelum 30 Juni. Laporan tersebut mengkonfirmasi bahwa sebanyak tujuh pemain akan keluar permanen dari Chelsea, yang pertama berkaitan dengan Lewis Hall dan pasti akan lolos. Back sayap berusia 19 tahun itu saat ini dipinjamkan ke Newcastle dengan kesepakatan membeli senilai 28 juta euro. Kepindahan permanen Lewis Hall sedang di jalur untuk selesai, sementara manajer Newcastle, Eddie Hue, baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa kesepakatan itu semakin dekat. Usianya yang masih muda dan baru-baru ini berubah menjadi back kiri, perlu dipahami bahwa mungkin butuh sedikit waktu bagi Lewis Hall untuk mendapatkan kekokohan pertahanan. Eddie Hue menilai jika Lewis Hall adalah pemain dengan janji yang sangat tinggi. Keputusan untuk membawanya secara permanen bukan keputusannya. Bagi saya disini sekarang dia adalah pemain Newcastle, tapi saya pikir ada kriteria tertentu yang harus dia penuhi. Selain itu, keluarnya Bekian Marcin dan Trevo Kalova, serta dua striker Armando Broja dan Romelu Lukaku semakin dekat. Marcu Curella dikabarkan akan dilepas di musim panas mendatang. Terkait masa depan Gallagher, Chelsea dikabarkan akan melakukan semua yang mereka bisa untuk menawarkan kontra baru bagi sang pemain. Kabar terbaru datang dari sang pelatih Pochettino. Ia mengungkapkan apa yang dikatakan Gallagher kepada dirinya. Pochettino merasa senang jika Connor Gallagher bisa terus bersama timnya. Hal itu tentu disampaikan setelah lagak menangan 3-1 melawan Crystal Palace. Pada pertandingan tersebut, Connor Gallagher tampil mengagumkan dengan mencetak dua gol untuk Chelsea. Connor Gallagher berkata kepada saya kalau dia ingin bertanding Chelsea. Selain itu, biarkan dia dan klub yang berdiskusi, kata Pochettino. Kami menyukainya, saya ikut senang utuhnya dan senang utuh tim karena penampilan melawan Crystal Palace adalah kemenangan yang kami butuhkan. Kabar terbaru mengenai Lukaku dari Football Italia mengklaim, pelatih baru AS Roma dan Iele De Rossi puas dengan penampilan Lukaku. Kabarnya ia berencana mempermanekan sang pemain di angka kisaran 30 juta euro di musim panas mendatang. Begitupun dengan Ian Madsen, Borussia Dortmund juga terkesan dengan penampilan pemain bergerak Belanda itu. Kabarnya Chelsea akan melepas sang back di angka 38 juta euro kepada Borussia Dortmund. Sementara Trevor Caloba saat ini diminati sang rival Skota, West Ham United. Sang pemain memiliki mahar 30 hingga 35 juta euro untuk dilepas di musim panas mendatang. Armando Broja dan Marcucurella adalah dua pemain yang memiliki sedikit peminat. Ulham yang saat ini meminjam jasa Broja kabarnya memberi jaminan akan mempermanetkan sang pemain jika menunjukkan performa luar biasa untuk timnya. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Salam olahraga.